Setelah dilantik Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar periode 2021-2024 resmi menjabat. Pemerintah Kota Denpasar menggelar serah terima jabatan dari PLH Wali Kota Denpasar Imadetoya kepada Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa. Senin pagi 1 Maret 2021 di ruang Mahotama Graha Sewakadar Balubintang Denpasar. Dalam serah terima jabatan, Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengucapkan syukur dengan seluruh rangkaian pilkada hingga pelantikan berjalan dengan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Selain itu, Jaya Negara kedepannya akan bersinergi dengan seluruh masyarakat dan stakeholder untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan membangun Kota Denpasar maju menuju kota kreatif yang berbasis budaya, makmur, aman, jujur, dan unggul. Wali Kota Denpasar juga telah mempersiapkan beberapa program jangka pendek untuk mengatasi masalah klasik yang ada di Kota Denpasar seperti masalah sampah, pengadaan air bersih, dan infrastruktur perkotaan. Selain itu, Jaya Negara juga akan fokus untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Toya karena beliau sudah memimpin Kota ini dalam masa transisi ini yang berjalan dengan baik. Dan juga kami berterima kasih kepada Pak Oli Kota yang sebelumnya pada Bagus Renggarno Widya Mantra karena beliau sudah membangun struktur dan fundamental pembangunan yang sangat baik di Kota Denpasar ini. Sesuai dengan visi kami, Kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju, Denpasar yang makmur, aman, jujur, dan unggul. Dan visi kami ini disemangati oleh spirit pedawaknya yaitu Wasudewa Mkudum Bakam. Kita semua bersedara dengan spirit menyambung beraya. Kita dalam masa pandemi COVID-19. Artinya kita membutuhkan kerjasama semua pihak bau-membau dengan pemerintah dan pasar untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah karena kita sadar pandemi COVID-19 ini kan banyak sektor yang terganggu khususnya masalah kesehatan dan ekonomi. Nah untuk itulah ke depan ada beberapa program yang kami tenangkan. Yang pertama itu memang permasalahan klasik yang ada di sebuah perkotaan. Itu masalah sampah, masalah pengadaan air bersih, masalah infrastruktur perkotaan. Pengenangannya dari sisi kesehatan. Kesehatan masyarakat terutama dampak pandemi COVID-19 dan kedua itu masalah sisi pemulihan ekonomi. Memang kami sudah menyiapkan beberapa program strategis untuk bagaimana di sisi kesehatan dan maupun dari sisi pemulihan. Selain serah terima jabatan wali kota dan wakil wali kota juga dilaksanakan serah terima ketua tim penggerak PKK Kota Denpasar dari Sugiartini Toya kepada Sagung Antari Jaya Negara. Serah terima jabatan wali kota dan wakil wali kota Denpasar juga dihadiri oleh Forkopimda dan jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Diuwata Terima kasih. Terima kasih.